Telah cerai dari Sule, Natalie Holzer kini siapkan handphone khusus agar mantan suaminya itu bisa komunikasi dengan baby Azam. Diketahui kasus cerai Sule dan Natalie Holzer hingga kini masih menjadi perhatian publik. Terbaru, agar Sule bisa tetap berkomunikasi dengan Azam dan tak mengganggu orang lain, Natalie Holzer menyiapkan HP khusus. Meski sudah bercerai, keduanya tetap menjalin komunikasi yang baik. Natalie menyampaikan jika mantan suaminya itu bisa berkomunikasi kapan saja melalui handphone. Hal itu disampaikan Natalie saat berbincang dengan Paula Verhoeven. Ibu da Azam itu mengatakan sudah menyiapkan HP khusus untuk video call. Aku kasih handphone khusus karena kalau aku pergi, papanya tetap bisa nelpon. Kata Natalie Holzer dikutip dari kanal YouTube Baim Paula pada Jumat 19 Agustus 2022. Kemudian Natalie mencoba menelpon ayah Azam dalam waktu itu. Walau Verhoeven awalnya merasa kebingungan, lantaran ini merupakan kali pertama Natalie telpon Sule di depan umum. Dalam kesempatan itu, Sule ternyata sedang syuting. Sule menanyakan jika dirinya akan bertemu dengan baby Azam dalam waktu dekat. Dalam momen itu, baby Azam terlihat sedang sibuk memakan martabak. Natalie pun mematikan telpon tersebut dan melanjutkan aktivitasnya bersama baby Azam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!